Terima kasih atas kehadirannya pada Colloquium Pusat Riset Fisika Kuantum BRIN. Saya, Milin Julian Sari, bertindak sebagai pembawa acara serta moderator Colloquium pada hari ini. Sebagai informasi, Colloquium Fisika Kuantum rutin diselenggarakan dua kali setiap bulan dengan menghadirkan pembicara dari internal Pusat Riset Fisika Kuantum BRIN maupun pembicara tamu dari luar BRIN. Topik yang disajikan sangat beragam terkait berbagai fenomena kuantum, baik dari ranah fundamental hingga aplikasi teknologi, dari cabang fisika partikel hingga ke fisika material. Hari ini, kita menghadirkan pembicara dari internal BRIN, yakni Ibu Dr. Wahyu Dita Saputri, alumnus program studi S3 Kimia UGM. Selamat siang, Bu Dita. Izin saya bacakan dahulu sekilas profil mengenai Ibu ya, Bu. Budita mencabuk pendidikan S1 dan S3 Kimia di UGM, sempat melakukan postdoc di Austria, dan saat ini bekerja sebagai peneliti ahli muda di kelompok riset simulasi dan desain nanomaterial Pusat Riset Fisika Kuantum BRIN. Budita berpengalaman melakukan penelitian seputar density functional theory, tight bending of graphene, antraquinone. Untuk kolokium hari ini, Budita akan membawakan presentasi berjudul SCC-FDFT Method for Computational Quantum Chemistry Framework. Untuk lebih jelasnya, kita silakan Budita ingin melakukan presentasi dari sekarang, antra sekedar info, Bu. Waktu yang dilakukan untuk presentasi hari ini adalah satu jam. Setelah presentasi, nanti kita akan membuka sesi tanya-jawab tersendiri. Saat tanya-jawab atau menjelang waktu tanya-jawab, kami membebaskan Bapak Ibu Hadirin Zoom untuk menulis di chatroom pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ibu Dita. Dan dipersilakan juga untuk bertanya melalui audio dengan menampilkan video terlebih dahulu dan dengan meminta izin terlebih dahulu melalui kolom chat. Ibu Dita, mohon izin nanti kalau seandainya ada chat-chat pertanyaan yang masuk di tengah sesi presentasi Ibu, Ibu dapat mengabaikan chat tersebut terlebih dahulu karena nanti akan saya bacakan pada sesi tanya-jawab. Silakan, Bu Dita, waktu dan tempat diperlukan. Baik, terima kasih, Mbak William. Atas perkenalannya, saya izin langsung saja ya. Saya langsung izin share screen ya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar jelas ya. Oke, baik. Saya izin share screen ya. Terima kasih. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, baik. Terima kasih. Baik, sudah terdengar ya suara saya dan sudah terlihat powerpoint dari saya. Sudah ya? Iya, Bu. Sudah ya, baik. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dita Saputri. Bisa dipanggil Dita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode SGG DFTP atau bisa salah Consistent Charge Density Functional Type Binding yang digunakan, metode ini digunakan untuk suatu framework pada metode kimia komputasi kuantum. Sebelumnya saya sudah menjelaskan, saya sudah menjelaskan, saya sudah melakukan presentasi ya kalau tidak salah tentang DFTP ini, terutama pada sistem yang telah saya kerjakan. Ini sudah keempat kalinya mungkin ya, baik itu pada acara BRIN maupun bukan acara BRIN, kalau ketiga atau keempat kalinya, baik itu acara BRIN maupun penacara BRIN. Sehingga pembeda dari presentasi saya kali ini atau digunakan untuk kologium yaitu tentang bagaimana prakteknya, bagaimana secara teknis saya menggunakan metode SGG DFTP, terutama menggunakan aplikasi DFTP+. Baik, saya akan menjelaskan lagi secara fundamental konsepnya, sedikit saja. Yang pertama, ada beberapa jenis metode komputasi kimia ataupun metode kimia yang bisa digunakan untuk material juga. Yang pertama, yang paling terkenal adalah metode dengan quantum base yaitu up inisio masuk di dalamnya, ada hat refoc-posset refoc dan ada DFTP juga. Ini dia, dia memperhitungkan juga sifat dari fungsi gelombang elektron, suatu elektron yang menyebabkan perhitungan menggunakan metode ini itu cukup berat untuk beberapa sekasus atau untuk beberapa sistem dengan jumlah atom yang sangat besar sekali. Kemudian, metode kedua adalah metode force field atau part of metode empiris atau disebut dengan metode medan gaya. Biasanya, metode medan gaya ini biasanya digunakan untuk identifikasi suatu sifat protein atau enzim atau suatu molekul yang besar untuk biokimia ataupun untuk suatu material anorganik. Biasanya, untuk katalis juga membutuhkan suatu identifikasi molekul yang ukurannya besar sekali. Tidak mungkin menggunakan quantum base karena akan komputasional demand-nya akan tinggi. Sedangkan untuk tengah-tengahnya itu biasanya orang-orang peneliti menggunakan metode semi-empiris. Dan DFTB itu bisa tergolong masuk di dalam semi-empiris tapi juga banyak beberapa orang yang menggunakan metode DFTB juga mengatakan oh DFTB juga bukan bagian dari semi-empiris karena dia menggunakan aproksimasi dari DFT. Jadi, dia itu juga part of metode yang memperhatikan fungsi gelombang suatu elektron. Nah, ini adalah ukuran scale antara size scale dan time scale yang dapat dikerjakan pada semi-empiris karena dia menggunakan aproksimasi dari ukuran molekul yang ingin kita identifikasi, ingin kita komputasinya terus main kecil, maka waktu yang dikerjakan itu juga semakin kecil juga. Tetapi, ada beberapa penelitian yang memang harus menggunakan suatu sistem yang besar. Contohnya di sini, yaitu dia, saya ambil publikasi pada tahun 2017, dia meneliti mekanisme asopsi dari suatu indubitan organik pada permukaan FE. Apabila menggunakan metode web function atau full quantum base, itu computational demand-nya sangat tinggi sekali atau perhitungan komputasinya sangat-sangat besar, sangat lama sekali untuk menghitung secara komputasi. Sehingga pada penelitian ini, sedangkan molekul size sistemnya itu juga besar. Untuk suatu permukaan FE ini, ini yang warna biru atau ungu, ini FE, itu kan tidak mungkin suatu. Kita melakukan identifikasi perhitungan asopsi hanya satu atau dua layar FE. Ini lebih, ini kalau nggak salah ada empat kalau nggak salah di sini. Itu tidak mungkin kalau hanya satu atau dua layar FE yang digunakan. Pasti lebih dari itu jumlah atomnya hingga ratusan. Apabila menggunakan metode DFT, ini computational demand-nya sangat tinggi juga. Perhitungannya juga sangat lama sekali, sehingga diperoleh suatu tanda kutip jalan tengah, metode yang disebut dengan metode DFTB, supaya perhitungan komputasinya itu semakin tereduksi, tetapi tidak menanggalkan identifikasi dari sifat-sifat elektroniknya. Apalagi contohnya ini ada, ini itu melakukan asopsi ternyata ada charge transfer. Kalau ada charge transfer, metode mekanika medan gaya, menggunakan based on mekanika klasik, mungkin bisa mengidentifikasi charge transfer. Hanyanya yang bisa adalah metode dengan quantum base minimal DFT, tapi DFT pun dengan molekul yang sebegitu besar ini, perhitungan komputasinya itu pasti akan sangat lama sekali, sehingga diperoleh suatu tanda kutip jalan tengah. Ini menggunakan metode DFTB. Ini bukan pelintai saya, ini adalah contoh penelitian yang lain, seperti itu. Apa itu metode DFTB? Metode DFTB merupakan aproksimasi dari metode DFT. Dia juga menggunakan pendekatan konsum untuk menyelesaikan many body problem quantum pada suatu elektron. Tetapi metode DFTB ini hanya merepresentasikan elektron-elektron dalam suatu molekul atau suatu sistem itu hanya sebuah interaksi atau ikatan antar atom atau ion. Tetapi dia tidak mendeskripsikan full spatial wave functionnya atau fungsi gelombang secara full spatial. Yang ini yang menyebabkan secara komputasi, metode DFTB ini tergolong lebih murah atau lebih cepat, 100 hingga 1000 kali lebih cepat dibandingkan DFT. Tetapi meskipun dia tidak mengidentifikasi secara elektronik, wave function elektroniknya itu secara full spatial, tapi hasil datanya dapat diambil yaitu dari energi elektronik asitasi, kemudian spektra raman, spektra IR, yang data-data ini tidak dapat atau tidak available pada apabila kita menggunakan metode medan gaya atau menggunakan metode mekanika klasik seperti itu. Komponen dari perhitungan energi dari DFTB ini, yang ini saya gunakan DFTB 3, ada beberapa komponen yang pertama itu adalah suatu perhitungan energi Hamiltonian, di sini dia dilakukan modifikasi LCAO untuk menginterpolasi hasil perhitungan first principle electronic structure, atau ini di ekstrak dalam bentuk suatu parameter yang kemudian parameter ini dapat kita panggil berdasarkan sistem-sistem yang ingin kita gunakan atom-atom apa saja yang ingin kita gunakan. Contohnya dalam sistem kita itu hanya ada atom C, O, dan H. Jadi kita ambil parameternya, bagaimana interaksi antara C dengan O, C dengan A, C dengan H, dan O dengan H. Nielka, karena spesifikasi pada parameter-parameter itu, ini yang menyebabkan secara komputasi dia lebih cepat. Kemudian ini juga ada perhitungan energi repasif atau tolak-menolak, dan kemudian ada perhitungan energi kolom yang lainnya berdasarkan ordernya. Kalau sempatnya kan DFTB itu dari zero order, first, second, hingga third order. Ini yang terakhir saya tak ketahui ya. Nah, untuk yang semuanya kita hanya menggunakan DFTB 2 saja, ya otomatis ini perhitungan energi ini tidak perlu dihitung, sehingga menyebabkan dia lebih cepat. DFTB 3 lebih cepat dibandingkan DFTB 2. Tapi biasanya peruntukannya sekarang banyak orang muslim menggunakan DFTB 3 seperti itu. Kemudian ini aplikasinya bagaimana aplikasi dari DFTB Plus karena saya menggunakan aplikasi DFTB Plus pada DFTB itu tidak hanya khusus digunakan pada aplikasi DFTB Plus saja. Fitur metode DFTB itu banyak juga terdapat pada program-program komputasi yang lain. Contohnya di sini ada Dimon, Ember, EDF, Atomistix, dan lain-lain. Hingga Gaussian pun ada yang populer di kalangan kimia komputasi. Yaitu Gaussian pun juga beberapa peneliti mengatakan bahwa DFTB pada Gaussian itu sangat lambat sekali. sehingga kalau ingin dedikasi untuk DFTB, banyak orang langsung saja menggunakan DFTB Plus. Dia merupakan software yang free, dapat kita download langsung pada OS. Ini DFTB Plus bisa di-download pada laman ini. Kemudian yang terakhir, DFTB Plus terakhir pada versi 22.1. Ini bisa teman-teman langsung download saja karena ini gratis. Bisa untuk belajar mungkin seperti itu. Nah, jangan khawatir kalau sumpamanya ini kita sudah download DFTB Plus. Terus mau apa yang ingin kita lakukan. Ternyata di situ juga ada DFTB Plus website tersebut. juga ada manualnya dan juga ada bagaimana resep-resep dari DFTB Plus itu. Di situ banyak fitur dapat kita gunakan. Contohnya untuk melakukan basicnya dari basicnya dulu deh. Ini untuk melakukan perhitung first calculation atau perhitungan awal dari DFTB Plus. Kemudian kita juga dapat melakukan analisis band structure DOS sama BDOS. Ini saya belum lakukan, tapi ini bisa, DFTB Plus ini bisa. Kemudian molecular dynamics juga bisa. Kemudian elektron transport, setelah itu elektron dynamics dan lain-lain. Ini bisa dibaca di resepnya ataupun untuk lebih rinci di manual DFTB Plus. Itu bisa diakses di dftbplus.org. Nah, awalnya pasti apa yang harus dilakukan sebelum kita mengeksekusi program DFTB Plus. Yang pertama kita harus menggambar suatu konfigurasi atau membuild suatu konfigurasi. Di sini konfigurasi yang saya gunakan, yang telah saya kerjakan adalah karbon yang organik, yaitu antraquinone. Saya variasikan jumlah layar karbonnya, kemudian jumlah natrium atau sodium, jumlah antraquinone itu sendiri. Jadi ada beberapa aspek konfigurasi yang perlu saya kaji untuk saya mendapatkan sistem yang paling optimum, yang kemudian selanjutnya bisa digunakan untuk perhitungan lainnya. Seperti itu. Berapa file yang digunakan yang harus kita siapkan sebelum kita mengeksekusi basic-nya itu sebenarnya cuma ada dua, yaitu file input berupa geometrinya bisa .g dapat kita ekstrak dari FASPI. Kemudian yang kedua adalah yang namanya dftbin.hsd. Nah, file input ini namanya harus sama yang nama ini tidak bisa file input namanya file input yang lain. Jadi usahakan tiap folder jangan dicampur folder-folder apabila ingin kita melakukan energi dengan sistem yang berbeda-beda, sistem molekul yang berbeda-beda, dipisahkan dengan folder yang berbeda-beda karena file inputnya harus sesuai dengan nama tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk generating geometry files-nya tidak perlu khawatir yang sejauh saya tahu, dia kan dapat dibuka dengan file ekstensi XYZ yang .gen kan sejauh yang saya tahu itu belum bisa ya. Nah, sedangkan kalau kita ingin menggunakan .gen untuk geometry filenya atau sebenarnya XYZ ini juga bisa, tapi kita hanya dapat file-nya itu .gen, kita dapat mengganti ekstensinya, bukan mengganti ya. Jadi file XYZ itu bisa diganti ekstensinya menjadi file .gen seisi-isi dengan .gen dengan fitur program di dalam dfdb plus, fitur program tambahannya, apa additionalnya, apa saja, yaitu ini. Jadi, xyz2.gen itu untuk mengganti ekstensi file dari file-nya, dari dengan ekstensi XYZ ke gen, gen ke XYZ, ataupun gen ke cif. kemudian seperti itu. Dan untuk, dan untuk ini sampelnya, menggunakan geom.gen atau bisa juga geom.dx.y. Namanya yang penting pada saat dfdb, ini adalah suatu ini didapatkan dari isi dari seperti itu. Jadi, pertama kita perlu file geometrinya, kita masukkan, bisa file .gen, XYZ, dan FASP. Kemudian, untuk selanjutnya, kita tentukan, setelah kita masukkan input geometrinya, ini adalah kita harus menentukan driver-nya. Nah, setelah kita tahu spesifik geometri pada suatu sistem, kita harus memutuskan dfdb plus ini, apa yang perlu kita lakukan pada file input geometri ini. Nah, environment driver ini yang menentukan bagaimana geometri ini dapat berubah berdasarkan beberapa kalkulasi atau beberapa input-input option yang ingin kita buat. Contohnya di sini, untuk driver IBFGS itu spesifiknya, saya buat, saya untuk geometri optimisasi. Tapi kalau untuk molecular dynamics, algoritmanya, equation of motion-nya, dia menggunakan tergantung ini digunakan untuk apa, kita menggunakan untuk apa, molecular dynamics kah, atau hanya geometri saja itu berbeda-beda. Driver yang digunakan. Kemudian, nah, ini untuk pergerakan atom, contohnya kalau dinamika molecular, kita harus mengkaji bagaimana pergerakan dari suatu atom, atom, tapi hanya spesifik, hanya atom, hanya atom beberapa atom saja yang ingin. Contohnya proses asopsi, proses asopsi, tadi senyawa organik indubitan organik, ingin surface FE-nya, yang bergerak itu senyawa organik inhibitornya itu, bagaimana dia? Sehingga ya sudah, move atomnya kita buat, itu, ini contohnya 1 hingga minus 1 itu, pergerakan atomnya itu, ke selanjutnya, atom yang bergerak itu, hanya atom pada nomor 1 hingga nomor ketiga. Atau kalau ingin 10 atom, senyawa organiknya itu, asopsi senyawa organiknya, contohnya terdiri dari, N mungkin di situ, sehingga 1 banding 21, seperti itu. Kemudian untuk atom yang ingin bergerak, contohnya atom yang ingin bergerak, antara O dengan H, ini case-nya, contohnya asopsi gas OH, OH pada suatu katalis, atau pada suatu permukaan, yang ingin asopsi OH saja, maka yang ingin bergerak, yang ingin bergerak, ini bisa, jadi ini untuk mereduksi computational demand pada DFTB plus ini. Kemudian setelah itu, kita atur Hamiltoniannya. Gunakan yaitu metode konsisten charge DFTB, maka saya perlukan adalah SCC-nya itu yes. Jadi saya menggunakan SCC DFTB untuk berhitungan struktur elektroniknya, di mana dia dapat mengakomodir transfer elektron, efek transfer muatan antara atom dan suatu sistem. Seperti itu. Kemudian, jika kita ingin, jika kita ingin, karena perhitungan, perhitungan untuk mencapai suatu geometry optimization, kan diperlukan suatu iteratif, atau pengulangan, paling converge. itu diperlukan juga SCC tolerance untuk secara spesifik kita tahu maksimum difference atau perbedaan periksa secara maksimum antar muatan pada dua siklus SCC ini kita. Jadi, semakin kecil, SCC tolerancenya itu jadi semakin baik. Jadi, perbedaan antara satu siklus dengan siklus lain kan semakin kecil, jadi itu semakin baik. kalau SCC tolerancenya semakin GI iteration itu, contohnya pada saat kita melakukan geometri, pada saat geometri convert sebelum 500, it's fine. Itu akan menjadi lebih cepat. Tetapi, pada satu momen, saya juga pernah mengalaminya. saya ingin geometri optimasi, tapi lama sekali ternyata hingga melewati angka 500, angka 500 itu tetap tidak convergen. Itu nanti DFTP plus ini akan men-stop hingga iterasi ke 500 dan diberi warning, oh ini belum convergen, sehingga jika belum convergen, itu problemnya mungkin dipeneliti, oh ternyata pada gambaran geometrinya kita kurang pas, sehingga diperlukan penggambaran kembali atau membuild kembali. Sehingga sehingga dapat kita lakukan optimasi. Sehingga dari sini, kalau dilanjutkan hingga unlimited, hingga sampai ribuan, itu pasti akan lama. Geometrik tidak teroptim, geometrinya tidak convergen, perhitungannya sangat lama, tapi hasilnya karena itu tidak mungkin lebih baik, ya standarnya itu 500, sebenarnya DFTP plus bahkan menyarankan hingga 200 saja cukup. Tapi di sini saya setting up hingga sehingga 500 untuk sistem saya. Biasanya berbeda untuk setiap sistem. Kemudian, nah ini dispersi juga saya saya masukkan di sini sebagai input dan bekanian, di mana dispersi ini dapat secara empiris itu mengkoreksi interaksi Van der Waals. Jadi, dalam suatu kimia itu kan ada ikatan Van der Waals atau London-London dispersion dan kemudian ada ikatan konvalen. Kalau semuanya kita tahu bahwa itu ikatan konvalen dan itu pasti ikatannya itu kuat, ya nggak ada less problem lah dibandingkan apabila kita tahu kita belum identify ini apa interaksinya dan biasanya kalau interaksinya lemah, atar atom itu interaksinya lemah, kita bisa identifikasi itu sebagai Van der Waals interaction. Kalau ingin mengkaji itu hingga pada interaksi yang lemah itu hingga Van der Waals interaction, kita perlukan dispersi, fitur dispersi ini. Kemudian, yang terorder ini apabila sebenarnya FTP2 itu juga masuk ke SCC DFTB dan FDFTB3 pun juga masuk SCC DFTB. Karena saya menggunakan DFTB dengan third order maka saya tambahan inputnya adalah third order full saya masukkan di situ saya yes. Karena saya menghitung hingga third order title series expansion dari DFTB sehingga diperlukan suatu hubat derivatif. Jadi hubat derivatif itu merupakan suatu numerical derivatif antara hubat model hubat parameternya hubat parameternya dengan suatu occupation number dari orbital atom yang tertinggi high atomic orbital atau kalau homo ya kalau high occupied molekul orbital tapi disini high occupied yang atom tiap atom orbital jadi numerical derivatifnya berapa itu sudah terwis di websitenya DFTB jadi sebabnya ini senyawa sistem saya yang ingin saya kaji itu ada atom C, O, H, N, A, dan F dan itu masing-masing punya hubat derivatifnya jadi kita masukkan saya ambil dari hubat derivatifnya saya masukkan di input ini karena saya menggunakan atom-atom ini untuk sistem saya setelah itu nah ini untuk mixer untuk charge mixing banyak jenisnya kalau dari Broiden Anderson yang paling simple juga bukan simple mixer yang lebih tepat bisa menggunakan simple mixer saya menggunakan Anderson kemudian untuk kita dapat membaca suatu muatan dalam suatu literasi saya tidak menggunakan itu karena saya setting up pada sistem saya awalnya itu charge nya 0 jadi saya tidak perlu membaca charge nya pada saat dia geometrinya melakukan optimasi atau proses restart seperti itu tapi kalau ingin mengkaji oh sepertinya ini ada perubahan muatan atau sedikit perubahan muatan sehingga kita perlu mengganti SCC tolerans nya perlu kita baca rate initial charge nya kita buat yes jadi itu tergantung preferensi peneliti masing-masing kemudian ini yang saya sebutkan yang tadi tentang energi hamiltonian pada suatu parameter yang dihitung dari pure dft calculation atau perhitungan dft untuk mendeskripsikan bagaimana interaksi dari spesi kimia atau antar atomnya jadi dihitung itu tiap atom dengan atom semuanya pada saat saya menggunakan triobi disini parameter costernya parameternya karena kenapa saya ada C ada F disitu dan juga ada H dan ada O sehingga dari dari situ parameter itu mengidentifikasi bagaimana interaksi kompleks C dengan F habis itu C dengan O C dengan H F dengan O F dengan H O dengan H dan sebagainya dan lain-lain nah parameter ini disebabkan cluster kita bisa jadi selain dua file input itu file geometry dan file DFTB in perlu juga kita file slider cluster yang perlu kita website DFTB disitu sudah terinci parametrisasinya dan yang membedakan DFTB dengan DFT mengambil saya bisa bilang masih jalan digunakan karena DFTB ini kurang komprehensif jadi contohnya kalau ingin kita melakukan kajian tentang suatu zirconia zirconia ini sejauh ini ternyata zirconia belum ada parameternya jadi kita tidak bisa mengkaji suatu sistem dengan ada atom zirconia di dalamnya menggunakan metode DFTB ini jadi yang ready saja disini dalam bentuk masih spesifik dan peruntukannya kalau di triopi untuk organik kemudian matzai itu untuk yang lebih ke material sains dan lain-lain seperti itu kondisinya ini untuk digunakan untuk mereprestasikan integrasi dari berlawing zonen dan ini adalah dan oh ya berlion zone tentunya tiap sistem punya berlion zone berlion zone berlion yang berbeda satu dengan yang lain bahkan kalau kita menggunakan FE dan CU adalah berbeda yaitu permukaannya permukaan FE dan permukaan CU pasti berlion zone itu pun juga berbeda jadi itu tiap atom material itu pasti akan berbeda beda nah ini ini ada identifikasi maksimum angular momentum angular tersebut suatu momentum angular yang tertinggi yang tertinggi pada suatu atom sehingga sehingga disini contohnya contohnya oke ini contoh saya COH NA FPO make sense disini karena memang orbital molekulnya di kimia itu ada orbital atom maaf orbital atom itu di P tetapi in case disini contohnya BR BR itu sebenarnya kan kulit terluarnya itu kan P tetapi ternyata maksimum angular momentum yang tetap kita gunakan yang kita input disini adalah D karena dia terdapat orbital atom D dan orbital atom D itu adalah yang tertinggi diantara orbital atom yang lain pada atom BR sehingga D yang dimasukkan ke sini bukan P meskipun kulit terluarnya itu kulit P seperti itu jadi ini adalah rinci A kalau sebenarnya kita ada BR masukkan aja D disini kalau semacamanya kita mulai sulfur ternyata maksimum angular waktunya juga D bukan B meskipun kita tahu kalau di ini D itu orbital yang D itu otomatis senyawa yang logam dong bukan halogen bukan halogen seperti itu atau golongan 7A atau 6A 6A juga mengakomodir golong orbital atom D jadi dia yang dimasukkan ke maksimum angular momentum seperti itu kemudian ini untuk ini untuk apabila distribusi Fermi dan kita ingin setting up temperatur pada spesifik temperatur sekian temperatur disini saya menggunakan Kelvin bisa 273 atau 0 bisa jadi tergantung temperatur berapa yang ingin kita gunakan kemudian ini adalah analisis untuk mengkarakterisasi distribusi disini saya menggunakan untuk mengkarakterisasi distribusi kemuatan elektron pada suatu molekul yang saya gunakan atau juga dapat menalisis bagaimana ikatan anti ikatan dan non ikatan sifatnya pada orbital molekul pada spesifik pada spesifik ikatan yang ingin yang ada pada sistem kita seperti itu kemudian ini adalah part of file input contohnya kan di FTB ini tiap tahun bahkan ada berapa bulan sekali akan selalu ada update-annya otomatis tiap ada update-annya file input-nya setting up file input-nya pasti akan kadang-kadang berbeda sehingga menyebabkan kita ingin input yang lama tetapi kita ingin di FTB plus program yang terbaru sehingga diperlukan suatu partial option untuk menandai bahwa file input ini adalah versi sekian yang seharusnya yang terakhir untuk 18.1 tetapi bisa kita gunakan kita bisa kita panggil juga untuk versi terbaru contohnya paling terbaru adalah versi 22.1 seperti itu terus kemudian file output-nya apa saja terutama ini file output-nya apa saja terutama ini yang mengenai energi dalam file output-nya ada salah satunya ada detail.out yang disitu keluarlah data-data seperti entropi temperatur kemudian energi elektronik total energi tolak-menolak atau energi repulsif dan hingga kalau ingin kita melakukan dinamika molekular kita mendapatkan juga energi kinetik molekular dynamics-nya seperti itu nah ini sistem yang saya kerjakan disini saya menghitung energi interaksi jadi saya energi total dikurangi energi energi karbon saya menggunakan karbon kan dengan karbon antrakuinan dan energi dari NA kemudian didapatkan energi interaksi total dari sini kita tahu optimum jumlah karbon dan jumlah antrakuinan dan jumlah ion yang digunakan ini adalah fungsi dari energi optimasi seperti itu dan untuk dinamika molekuler ini saya gunakan sampel dari dari manualnya langsung karena saya baru start ini dinamik molekulernya hal yang lebih baiknya karena saya masih merabah-rabah input file saya untuk molekul dynamics saya langsung aja menyelesaikan yang sudah well established saja di manualnya nah ini apabila kita sudah mendapatkan sistem kita lakukan geopatia optimasi dan mendapatkan sistem yang terbaik ya sudah itu kita gunakan untuk molekular dinamika molekuler ini kita masukkan geomrotgen jadi berbeda dengan awal-awal geomrotgen sebelum kita pakai untuk geometri optimasi tapi setelah dilakukan geometri optimasi dan kemudian ini untuk ini opsi juga opsional juga digunakan untuk menampilkan eigen mode model model eigen dan ini untuk ini untuk spesifik kalau ini untuk 10 model saja dan untuk kalau kita biasanya xyz file kalau dinamika molekuler kita xyz file itu bisa kita baca di program dmd dan kita tahu bagaimana pergerakan tiap atomnya itu dalam beberapa 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 waktu tergantung berapa nanoseken dan lain-lain nah itu apakah perlu kita animasikan data posisinya tiap perubahan waktu itu perlu kita simpan sehingga dapat outputnya dapat kita animasikan nah itu kita say yes aja tapi kalau apa namanya tidak perlu animasikan kita hanya perlu plot rdf-nya saja atau plot datanya saja ya tidak perlu tidak apa-apa karena memang memang besar sekali ukuran file-nya ukuran yang nama karena tiap pergerakan posisinya ada berapa ratusan atau mungkin satu-satu posisinya berbeda bergerak pasti akan besar sekali kemudian ini hampir sama dengan yang tadi kepentingan optimasi selanjutnya kita perlu input file parameter set sqf itu dan kemudian ini nah apabila kita ingin memasukkan juga metrik derivatif yang kedua atau hessian pada sisi energi sistem atau disebut dengan hessian matrix itu mau kita hitung juga kita include juga langsung aja di menggunakan file input seperti ini kemudian ini hampir sama driver yang tadi kan contohnya kalau driver geometry optimization itu ada sendiri driver untuk untuk kalau dynamics itu tergantung algoritma equation of motion dari Newton itu apa yang digunakan disini contohnya menggunakan velocity driver lay dengan time step sekian pasti tiap sistem itu berbeda time stepnya kemudian molekul dynamicsnya pun juga bisa kita atur ingin yang NVT NVE dan lain-lain kalau disini contohnya dia menggunakan NVT jadi temperaturnya dibuat tetap pada 400 Kelvin jadi dia sistem NVT dan kita menggunakan beberapa step seperti itu dan atom yang bergerak sekali lagi atom yang bergerak kalau dinamika mau keluar itu apa saja nah ini yang disini pergerakannya itu dari semua atom kalau seperti ini 1.2 minus 1 jadi semua atom ini yang bergerak kemudian MD restart untuk kita melakukan perhitungan frekuensi melakukan restart MD tiap restart MD itu tiap 100 dari step dari total 20.000 step 20.000 langkah dan ini untuk input file pada kalau kita ingin spesifik kecepatan atau velocities nya pada suatu atom tapi secara alternatif itu dapat di-generate atau dapat dibuat dengan distribusi Maxwell Boltzmann ini adalah contoh dari simulasi dinamika molekuler menggunakan metode DFTB dia melakukan dinamik dinamik simulasi dinamika molekuler asopsi hidrogen pada karbon atau boron nitrida nanotubes dengan low energy collision temukan nah pada biasanya paper-paper yang disajikan apa saja untuk membantu kita dalam membuat file input yang pertama metodenya apa jadi dia disebut metode DFTB otomatis kita buat SGC itu yes karena kita menggunakan SCC kemudian parameternya apa dia menggunakan matzai disini ya mengakomodasi juga C N B juga ini ada hal juga oh maaf C N dengan B saja seperti itu nah C N dengan B adanya di parameter apa dan emang ini kan perutokannya untuk material ya jadi matzai adalah yang paling ideal karena juga paling ideal untuk material sains seperti itu dan kemudian dia menjelaskan juga oh ternyata ada dispersion correction jadi dia di FDB ketiga dengan potensial yang dia gunakan enak Jones kemudian karena dia menghitung dispersinya juga maka interaksi van der Schwarz nya juga dihitung ikatannya menggunakan parameter UFF atau universal force field nah ini ini yang di input apabila di input apabila melakukan dynamics molekuler dengan potensial Leonard Jones dan UFF parameter nah sedikit kompleks ya dengan berbeda dengan DFT biasanya orang standalone DFT metode DFT saja itu bisa digunakan langsung untuk data tersebut bisa digunakan langsung untuk ditulis menjadi suatu paper pada umumnya seperti itu tapi kalau DFTB itu ada beberapa opsional sehingga yang menyebabkan oh data ini itu bisa dipercaya gak sih hasil dari DFTB yang pertama kita perlu membandingkan hasil mungkin dari hasil energi atau hasil dari jarak jarak ikatan dari antaratom itu sama tidak dengan hasil dari eksperimen kalau sama itu bisa dipercaya kita bisa lanjutkan dari hasil geometri optimization contohnya kita bisa lanjutkan untuk metode selanjutnya contohnya molecular dynamics tapi ada juga beberapa beberapa penelitian karena mungkin di eksperimennya itu belum ada maka dibandingkan juga antara metode contohnya disini dia membandingkan dia melakukan perhitungan sebelum melakukan simulasi dinamika molekuler dia melakukan perhitungan energi ikatan atau pending energi untuk tahu apakah apakah dengan metode DFTB cukup terpercaya tidak sih untuk untuk kita udah tanya itu disini dibandingkan dengan metode DFT jadi perbandingan metode SCC-DFTB dengan DFT kalau dari segi plot banding energinya itu hampir sama maka oke bisa eksekusi kita karena secara komputasi dia jauh lebih cepat dibandingkan DFT tapi kalau ternyata memang terdapat beberapa deviasi lebih lanjut ini jangan langsung dilanjutkan tapi perlu kita kaji lebih lanjut ini mungkin dari sistem perlu kita ubah atau ya sudah gak apa-apa kita pakai DFT saja kalau ternyata memang lebih presisim membandingkan DFT tapi kalau memang secara komputasi kita tetap misiasi DFTB harus kita perlu kaji inputnya mungkin ada yang secara geometri perlu kita ubah juga jadi perlu dikaji lebih lanjut apabila terdapat deviasi yang cukup mencolok pada ini kasus disini banding energi saya juga menggunakan banding energi membandingkan DFT dengan saya lanjutkan lebih lanjut data dari data dari DFTB ini cukup terpercaya untuk saya lanjutkan pada metode selanjutnya contohnya dengan seperti itu dan ini untuk eksekusi pada molekul dynamics di DFTB dia kemudian dia NFT dengan jagat temperatur pada 300 Kelvin dengan termasuk dan algoritmanya sama dia saya sebutkan tadi dia dengan velocity early dengan time step 0,25 femtosecond dynamical collision hydrogen ke BNNT dan CNT dari sistem ini 0,25 dengan algoritmanya nah itu sekian dari saya saya untuk sisa waktu mungkin langsung tanya jawab saja karena ini lebih optical atau kalau ingin pertanyaan lebih lanjut yang lebih panjang mungkin pertanyaannya langsung bisa saja email saya saja ke email ini ya sudah saya 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 kembalikan ya ke moderator mungkin ada yang tanya kan ya terima kasih Bu Dita atas presentasinya Bapak Ibu sekalian demikianlah presentasi dari Bu Dita untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya dipersilakan untuk raise hand dan juga menyampaikan izin untuk raise hand lewat kolom chat apakah ada dari Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya ini sudah ada satu orang Pak Ahmad Ridwan silahkan Pak ya suara saya terdengar terdengar Pak terima kasih Bu Dita atas presentasinya dan Bu Irin moderatornya acara ini saya izin bertanya tentang tadi apa di FTB itu outputnya jadi energi saja atau bisakah kita misalnya dapat wave function yang terakhir dari sistem yang sudah ada energinya itu dulu terima kasih terima kasih Pak Ahmad Ridwan dipersilakan kepada Bu Dita untuk langsung dijawab Bu baik-baik saya ini ya outputnya ya sebentar saya share screen bisa apa kan ya kita sharing-sharing aja oke hai 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 Terima kasih. 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 dikaji atau belum DFT, bagaimana dia interaksinya dengan ZRO, ZRH atau ZRC, dan lain-lain dengan outcome yang lain itu dia komputasikan dulu DFT, kemudian dia di ekstrak menjadi suatu dengan parameter SGF itu yang sangat berkontibusi besar sekali, yang sangat-sangat dihadapkan sekali peneliti DFTB untuk mendapatkan SGF terbaru yang pertama itu kontribusinya biasanya yang pertama dinanti-nanti seperti itu dan yang kedua mungkin dari maklumat maklumat itu sebenarnya belum ada tapi ada dari peneliti peneliti DFTB, tidak hanya developernya saja, tapi peneliti-peneliti yang menggunakan DFTB itu, jadi saya biasanya sih di sini ada proses pertanyaan dan dan kontribusi untuk perkembangan DFTB, jadi dia terbuka ya Pak ya programnya ini bisa kita download di GitHub juga ada di GitHub juga ada jadi untuk penambahan-penambahan fitur dan ekspansinya bisa dilakukan bisa dilakukan diskusi bisa dilakukan diskusi dengan dengan beberapa developernya seperti itu yang pertama SGF-nya dilakukan penelitian kita lakukan paper biasanya SGF didapatkan dari paper itu yang paling membantu yang kedua atau fitur-fitur yang yang fitur-fitur atau driver-nya lewat GitHub atau mailing list seperti itu secara teknis ya Pak ya kalau Pak Ritwan ingin apa ya kontribusi bagian lagi ya misalnya sifat optik sifat transport gitu itu kan kita misalnya tadi ada apa spektrum ya intensitas tertentu yang mau kita hitung itu kan berarti butuh butuh Hamiltonian dari dari apa scattering prosesnya kemudian butuh web function sih sebetulnya makanya tadi saya pertanyaan pertama web function kalau itu dapat kita tinggal ngitung matrik elemen dari interaksinya nah disitu mungkin ya ada peluang buat kita kontribusi jadi kita enggak ya enggak sekadar jadi user tentunya jadi smart user ya cuman maksudnya suatu saat mungkin bisa kontribusi iya Pak iya Pak iya semoga ini saya juga masih belajar disini nanti suatu ketika nanti bisa berkontribusi untuk tapi tadi kalau parameter parameter itu emang gimana benchmarkingnya ya maksudnya kita tahu parameternya benar biasanya orang-orang di FTP benchmarkingnya dengan apa tergantung SKF ya tergantung SKFnya kan ada beberapa jenis itu disitu sudah tertulis peruntukannya untuk apa saja untuk untuk molekul atau senyawa organik itu terobi untuk material sains itu material itu mat jadi memang organik pun dia punya SKFL parameter tersendiri jadi memang kita harus menjustify oh ini sistem kita apa dulu tapi biasanya karena memang jumlahnya terbatas atom parameter atom pada SKF file di DFTP ini jadi ya orang tinggal para TI saya pakai TI dengan ada OH seperti itu jadi ya langsung aja di triobi untuk organik TI tidak ada adanya mungkin di di mat saya jadi ya sudah saya menggunakan mat saya jadi sebenarnya itu contohnya C kita pakai karbon atom karbon pada sistem kita tapi kan atom karbon itu di triobi ada mat saya ada ataupun di SKFL yang lainnya pun ada juga Pak tapi karbon ini kan diperuntukkan untuk apa dulu kalau untuk karbon nanotube itu pasti untuk material jadi kita menggunakan parameter SKF file yang mat saya tapi kalau karbonnya itu untuk protein contohnya jadi ya kita menggunakan yang triobi jadi ya kita atom kita lihat cek dulu oh atom kita ada atau tidak oh ada tapi atom kita itu spesifik ternyata anorganik ya sudah menggunakan parameter SKFL yang anorganik tapi ternyata atom kita itu ternyata bisa organik bisa anorganik ya perlu kita tahu oh organik ya sudah kita pakai SKFL untuk organik seperti itu Pak oke oke siap-siap terima kasih banyak Bu Dita terima kasih Bu Dita atas jawabannya kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Muzaki bedanya MD Classic misalnya menggunakan LAMS dengan MD DFTB itu apa ya Bu apakah MD DFTB ini seperti ada di tengah-tengah antara MD Classic dan DFT silahkan Bu ya terima kasih atas pertanyaannya MD Classic itu pada umumnya menggunakan LAMS ada yang menggunakan Ember ada yang menggunakan Guru Malas banyak program yang dapat mengakomodir MD Classic karena dia basisnya itu mekanika klasik atau dengan persamaan gerak Newton sehingga perhitungannya dia lebih sederhana karena perhitungan sederhana biasanya yang menggunakan metode-metode ini adalah suatu sistem dengan sistem molekular yang besar contohnya katalis dengan atom yang banyak sekali kemudian sistem itu pada umumnya menggunakan MD Classic bisa juga dengan program salah satu program yang digunakan LAMS kemudian DFTB itu di tengah-tengahnya karena contohnya kalau kita ingin tahu charge transfer pada proses absorpsi pada proses absorpsi terhadap pada survei slogam pada survei slogam PT atau PD ternyata itu probabilitas charge transfer di situ besar sekali nah kalau kita ingin mengkaji hingga skill itu itu kan skill elektronik sifat elektronik atau sifat adalah sifat elektronik yang perlu menggunakan metode base kuantum lebih advance lagi yaitu metode DFT up initio itu ada H3Vog atau MP2 tetapi kekurangan dari metode DFT DFT atau H3Vog atau post H3Vog itu lama sekali untuk molekul yang besar padahal kita memerlukan molekul kita perlu mengkaji molekul yang besar itu untuk proses absorpsi tidak mungkin hanya satu layer saja permukaan itu kita kaji untuk proses absorpsi padahal ada beberapa layer dan itu ternyata molekul cukup besar atomnya cukup banyak itu memang dia mengakomodir kita bisa menganalisis charge transfernya tetapi kita tidak dapat tapi secara komputasi perhitungannya sangat lama sekali atau komputasional demandnya sangat tinggi nah DFTB ini memang di tengah-tengah antara DFT yang tidak selama tidak lama sekali seperti DFT DFTB dapat melakukan dia mendapatkan data contohnya disini charge transfer yang tidak didapatkan dengan MD klasik seperti itu jadi memang di tengah-tengah tapi untuk tahu bahwa ya pasti DFT dengan DFTB itu secara secara keakorasi yang data DFT memang lebih baik dibandingkan DFTB tapi kan secara komputasi kan jauh lebih cepat dibandingkan DFTB maka diperlukan suatu perbandingan awalnya itu melakukan geometri optimasi dimana kita membandingkan data oh ini sudah reliable belum untuk kita gunakan yaitu dengan cara membandingkan data DFTB kita dengan data eksperimen atau data DFTB dengan suatu metode mekanika kuantum yang lainnya seperti itu oh ini cukup reliable nih baru kita lanjutkan metode metodenya seperti itu jadi memang ya bisa dikatakan DFTB di tengah-tengah yang mengakomodir kecepatan komputasi dan perhitungan secara kuantumnya seperti itu oke bagaimana Pak Muzaki apakah cukup atau ada ingin boleh nyambung dikit ya silahkan Pak Budita kalau misalnya ada perhitungan yang biasa kita lakukan dengan MD contohnya misalnya difusi atom di sistem besar begitu misalnya kita mau tahu kita mau menghitung apa besar-besaran difusi kan biasanya kita pakai MD klasik cukup kan itu misalnya kalau kita paksakan pakai DFTB apa misalnya bisa terus kemudian hasilnya lebih akurat apa bagaimana gitu itu tergantung difusinya itu untuk mengkaji apa proses difusinya misalnya contohnya contohnya ya contoh realnya itu misalnya kita mau mengetahui difusi atom jadi kalau di fenomena nuklear begitu misalnya itu kan ada vision product jadi kalau ada vision product itu kita mau lihat difusi si vision product itu di dalam sistem apa namanya sistem bangunan nukleirnya jadi misalnya ada senon begitu kita mau lihat difusi senon di misalnya SIC begitu atau misalnya ada ada karbon kita mau lihat difusinya di sistem SIC begitu itu kan biasa kita mungkin menggunakan MD cukup apakah misalnya kalau kita gunakan DFTB ini misalnya hasilnya lebih akurat atau bagaimana gitu ya terima kasih atas pertanyaannya keakurasiannya keakurasiannya dengan itu berbeda maksudnya kalau metode mekanika klasik itu data yang didapatkan untuk data yang didapatkan itu berbeda dengan metode yang quantum based nah untuk keakurasiannya saya belum bisa ngomong ya karena memang senon itu di DFTB belum ada hingga hingga senon sejauh yang saya tahu senon belum ada jadi memang kalau untuk mungkin yang lainnya ya tapi kalau nuklir itu memang ini ya ini ya di golongan yang tinggi ya ini masih dalam perkembangan si DFTB untuk kearah sana tapi memang belum ada untuk senon jadi kalau kalau suatu ketika nanti ada parameter filenya skf-nya itu senon ada itu bisa kita bisa kita kaji seperti itu tapi sangat sangat prospek sekali ya di DFTB ini kalau semuanya ada semuanya ada senon di situ bisa bisa dilihat hingga bagaimana dia elektron sifat elektron wave function mungkin suatu ketika nanti bisa gitu jadi ya untuk Saki untuk Saki sementara ini belum bisa untuk senon tetapi kalau sebenarnya parameternya itu sudah dapat bisa bisa dikaji bisa dikaji gunakan di SDB seperti itu 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 sistemnya senon difusi senon SIC SIC ya pakai SIC ya ya jadi misalnya kita punya sistem SIC karena misalnya kalau ada di dalam reaktor nuflir itu kita punya apa namanya fuel apa bahan bakar yang di coating dengan SIC gitu di dalamnya uranium salah satu salah satu efficient product dari uranium adalah senon senon ya betul kemudian senon ini kita mau lihat difusinya di SIC itu gimana gitu kan biasanya kalau di MD standarnya di perhitungan biasa kalau nggak pakai Monte Carlo ya pakai MD gitu kalau dibandingkan antara Monte Carlo dan MD MD itu lebih akurat gitu agikannya lebih kecil gitu kan apakah dengan di SDB ini mungkin akurasinya lebih tinggi lagi atau bagaimana itu yang saya kurius tapi sepertinya kalau dari penjelasan Mbak Dita tadi masih terbatas ya untuk antomatis tertentu ya in principle sih in theoretical dan in principle sih bisa ya pasti lebih akurat karena dia most likely quantum based ya tapi memang belum ada belum ada penelitiannya hingga sejauh itu seperti itu tapi kalau tadi yang dimaksa itu S, I, C bisa ya S, I dan C ada ya ada S, I dengan C ada ada peluang lah ya ya ada peluang terima kasih ya semua oke terima kasih Pak Muzaki dan Bu Dita atas jawabannya apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu partisipan oh ya silakan Pak Arman terima kasih Mbak Dita untuk presentasinya mungkin saya ada yang miss tadi ya jadi di FTB ini bisa menyelesaikan atau mengerjakan sistem yang periodik bahkan juga non-periodik gitu atau gimana atau spesialnya dimana oh contohnya yang BBC ya iya maksudnya kalau kayak misalnya kayak Quantum Expresso gitu atau VISB dia kan memang disiapkan untuk yang periodik sedangkan Gaussian Orca itu kan memang perlu yang apa kajiannya yang molekuler yang tidak periodik jadi ada treatment khusus untuk keperiodik gitu nah sebaliknya Quantum Expresso yang periodik punya treatment khusus untuk menghitung yang non-periodik nah di kasus di FTB Plus ini gimana dia lebih lebih kemana ini kajian intamanya baik langsung jawab saya ya oke langsung saya jawab aja ya kalau di FTB Plus ini lebih ke non-periodik tetapi kalau menggunakan periodik itu bisa seperti itu tapi secara default dia non-periodik nah itu untuk untuk ngetreatment dia periodik itu bedanya apa dengan yang non-periodik gitu apakah dibuat besar saja gitu atau misalnya memang ada Hamiltonian yang berubah ada web function atau basis yang tertentu yang harus dipakai kalau untuk kalau kita membuat periodik ada sih input dari driver Hamiltoniannya kita buat periodik tapi memang di contohnya tadi saya nggak ada ya karena memang saya dari manual tapi saya baca sekilas memang bisa untuk untuk BBC atau periodic boundary condition tapi well in default dia non-periodik tapi kalau periodik tanpa perlu memperbesar sekali suatu suatu layer atau suatu molekul itu bisa dia periodik contohnya waktu saya melakukan energy geometry optimization pada pada sistem saya ya kemarin carbon layer dengan antrakulinon itu sebenarnya juga saya di carbon layer itu ya terbatas untuk terbatas untuk ini saja untuk satu atau dua antrakulinon saja tetapi saya buat periodic boundary condition dimana dimana ya nanti pada ujung-ujungnya terdapat pada kanan kiri suatu kotak periodiknya ini sama seperti sama seperti kotak periodik yang saya buatkan kiri-kiri atas bawahnya jadi benar-benar treatmentnya kayak quantum espresso gitu karena yang saya tahu kalau kayak orca gitu orca itu dia nggak bisa yang periodik sehingga kemudian para apa ya para developernya para pegiatnya membangun suatu suatu mekanisme baru yang namanya cluster embedded system jadi disitu mereka memperbesar sistem tapi kemudian membagi kajiannya tidak secara utuh jadi maksudnya level yang paling kecil gitu ya itu dihitung dengan pendekatan yang lebih akurat kemudian berkurang-berkurang sampai ke posisi yang sangat jauh jadi itu nggak sama dengan apa yang dilakukan di quantum espresso gitu yang benar-benar full periodik nah jadi makanya saya tanya tadi kalau DFTB plus itu ngikut yang mana yang benar-benar kayak DFT yang atau kayak yang Orca baru lakukan gitu aja sih sama eh satu lagi untuk hasil DFT umumnya itu kan band gapnya itu under underestimate ya dari hasil kecuali menggunakan hybrid fungsional tertentu atau gimana tapi pada umumnya dia underestimate nah untuk DFTB plus itu kalau kita ngutung sistem yang semiconductor gitu atau gap insulator gitu itu hasilnya gimana saya belum baca ya tentang beberapa penelitiannya hingga ke semikonduktor pada aplikasi DFTB plus ini apakah di underestimate atau overestimate itu bagaimana bagaimana inginya peninginnya penerginya tapi pastinya bukan ini gak selalu ini gak selalu tapi pada umumnya bagaimana bagaimana DFTB ini yang saya sebutkan tadi ini cukup reliable atau tidak ya dia biasanya dibandingkan tuh antara DFTB kalau emang DFT dia overestimate atau ya overestimate ya itu biasanya menggunakan metode up initial yang lain untuk perbandingannya seperti itu jadi memang DFTB ini kalau saya bilang random ya tapi memang begitu adanya bahwa sebelum kita menggunakan ini untuk selanjutnya memang perlu kita bandingkan aspek-aspek lainnya terhadap metode metode kuantum lainnya jadi secara utuh ya maksudnya kalau kalau apa namanya kalau kita ingin kalau kita ingin mengkaji dengan beberapa contohnya saya dengan beberapa beberapa senyawa organik yang sama contohnya saya sampelnya saya buat satu senyawa organik itu dengan layar-layarnya kemudian saya kaji jadi tidak secara komputasi tidak begitu lama karena memang kalau DFT hingga ratusan itu berapa kalau ratusan atom di kuantum espresso hingga berapa lama tergantung kalau misalnya tergantung atomnya kalau atomnya cuma elektron yang ringan-ringan apa cuma atom yang ringan berarti kan jumlah konfigurasi elektronnya tidak banyak jadi kalau tergantung ini juga komputernya tergantung komputernya juga seperti itu terima kasih Mbak Dita ya sama-sama terima kasih Bu Dita atas jawabannya bagaimana Bapak Ibu partisipan yang lainnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan oke mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya Bu Dita mungkin ada penutup gitu inti mungkin yang ingin disampaikan mungkin satu menit saja gitu Bu kesimpulan mengenai DFTB ini terima kasih Bu kesimpulan mengenai DFTB ini ya jadi suatu metode komputasi material saya bilang material atau kimia wah saya rasis sekali kalau kimia kan disini fisika semua ya intinya adalah tergantung kita ingin mengkaji molekul yang bagaimana kalau sumpamanya seperti Mbak Wilin seperti Mbak Wilin itu kan dia mengkaji radikal ya senyawa radikal ya itu full quantum base itu cukup maksudnya adalah karena jumlah jumlah atomnya berapa Mbak Wilin dulu sedikit enggak satu enggak sampai 20 ya kan enggak sampai 20 itu apalagi dia mengkaji suatu senyawa radikal pasti disitu ada proses transfer elektron disitu sehingga bisa kita menggunakan method of full quantum base DFT atau mungkin kalau lebih MP2 atau CCSD dan lain-lain tetapi kalau kita ingin mengkaji yang lebih besar contohnya adsopsi atau katalis kristal katalis itu kan tidak mungkin hanya 1-2 atom saja tapi ada beberapa atom senyawa atau molekul yang cukup besar hingga ratusan bahkan orbitalnya seperti yang disebutkan Mas Arman Saspan Arman tergantung orbitalnya pasti antara orbital C dengan orbital dia menggunakan molybdenium atau orbital molekul yang logam atom logam itu berbeda orbital atomnya itu pasti lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan C dengan N sehingga itu di aspek itu juga perlu diperhitungkan jika full dia orbital atomnya tinggi itu kita perlu kompensasi untuk perhitungan computational demandnya atau perhitungan komputasinya bisa menggunakan kalau kita tidak ingin mengkaji hingga transformuatan atau kita tidak ingin mengkaji spektra IR-nya mekanika mekanika molekuler cukup yaitu untuk mana sistem yang paling stabil karena dia mengkaji memperhitungkan energinya energi mana yang paling rendah itu bisa menggunakan mekanika molekuler tetapi kalau DFTB ini disajikan pertengahan tengah-tengah diantara oh bagaimana itu tidak perlu tidak perlu dengan computational demand yang tinggi atau komputasi yang sangat lama sekali tetapi tetap cukup reliable kita bisa menghitung hingga aspek quantumnya atau aspek muatan transfernya atau data-data seperti NMR atau spektra IR kita bisa dapatkan kita bisa menggunakan DFTB ini tetapi memang DFTB ini masih sangat amat terbatas masih terdapat banyak proses perkembangan dari DFTB sehingga kita harus tahu atau apa yang kita gunakan ada tidak pada parameter yang yang sudah disediakan oleh DFTB kalau belum ya memang kita perlu kita perlu melakukan kajian sistem lain atau mungkin kita kita benar kita bisa melakukan benchmarking untuk membuat untuk berkontribusi pada parameter yang baru untuk DFTB seperti itu terima kasih terima kasih Bu Dita ini saya lihat sampai saat ini masih belum ada lagi yang bertanya di kolom chat ataupun yang resen jadi mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk itu mungkin acara hari ini akan saya tutup ya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Dita yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya pada kita semua di tengah kesibukannya siang hari ini kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta kolikium yang sudah hadir hari ini terutama kepada para penanya tentunya kolikium fisika kuantum ini tidak dapat terlaksana tanpa persifilasi aktif dari Bapak Ibu partisipan sekalian sebelum ditutup saya ingin mengingatkan sekali lagi mungkin kepada para Bapak Ibu untuk mengisi absensi yang linknya sudah ada di kolom chat ikuti terus kolikium fisika kuantum yang disegarakan dua kali setiap bulannya nantinya akan ada informasi detail sekitar beberapa hari sebelum hari kolikium sebelumnya di laman Facebook maupun laman Instagram pusat riset fisika kuantum dengan nama akun quantumresearch.id saya tutup acara hari ini sampai jumpa di kolokium berikutnya selamat bersiap untuk pulang kantor saya akan end meeting for all wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh recording stopped selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih